Orang itu sodakoh ke kotak amal Ada kotak amal Ya pak ya Kalau misalnya hari Jumat ada kotak amal lewat Kita ngasih uang Pertanyaannya Kita akat gak dengan kotak amal? Akat gak? Tinggal masukin aja ya pak ya Tinggal masukin aja Sah gak? Sah Gak tau kalau hari Jumat itu ada kotak amal lewat itu Masukin duit Atau geser atau pura-pura tidur Atau tersenyum Karena ada juga yang tersenyum pak Kenapa? Karena senyum itu sodakoh ya pak Pokoknya dia sodakoh Meskipun senyumnya sodakoh itu di wajah sodaramu Sodakoh itu tidak butuh akat Semodel apapun sodakohnya Termasuk sodakoh ke orang lain Termasuk sodakoh wajib Apa? Geserangkat Geserangkat itu termasuk sodakoh wajib Yang mana ketika kita ngasih kepada orang yang berhak Kita gak bilang kalau itu geserangkat pun Geserangkatnya sah Iya pak ya Atau misalnya gini Kita bilang ke sopir kita misalnya Kita ngamplopin Satu amplop satu juta Adanya sepuluh amplop Karena geserangkat kita misalnya sepuluh juta Kita bilang Ini ada sepuluh amplop Tolong kasihkan si A, si B, si C Gak usah bilang kalau ini zakat Atau gak usah bilang kalau itu dari saya Boleh gak pak? Boleh Kenapa? Karena zakat itu ibadah kepada Allah Butuhnya niat dalam hati Tidak harus ada apa? Akan Cuma Kalau zakatnya itu ke amil zakat Misalnya nih Masjid Al-Akhwar punya amil Kita zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah Kan biasanya kita salaman gitu pak ya Biasanya Tapi kalau gak salaman sah gak? Sah Tapi kalau kita taruh doang Ini dari saya Kok gak bilang itu buat apa? Boleh gak? Nah ini jadi masalah Kenapa? Karena kita tidak langsung memberi kepada orang yang berhak Tapi titip kepada amil Untuk diberikan kepada yang berhak Kalau nanti amilnya tidak dikasih tau ini uang apa Ini uang apa pak? Ya dari saya Oh terima kasih ya Gitu pak ya Disakuin sama amil boleh gak pak? Ya harusnya gak boleh Karena kita gak bilang itu apa Makanya Sebenarnya kalau sama amil itu Akatnya adalah Ini zakat saya Begitu pak ya Tolong berikan kepada yang berhak Begitu Tapi kalau langsung diberikan kepada yang berhak Kita gak bilang itu zakat pun itu sah-sah saja Karena kadang-kadang pak ada sodara ketika dibantu Kalau itu zakat itu kadang-kadang agak enggan Emang boleh pak usah zakat kepada sodara? Ya pak ya Jawabannya Selama dia bukan orang yang wajib Dinafkahi Itu sah-sah saja Bahkan lebih utama Ya pak ya Kalau yang wajib dinafkahi misalnya istri Gak boleh Istriku ini zakatku Gitu ya pak ya Gak boleh Meskipun kebalikannya ulama ada yang membolehkan Dari seorang istri yang kaya raya Kepada suami yang miskin Emang ada suami miskin pak ustad? Ya sangat mungkin ya pak ya Janda kaya raya Nikah dengan anak muda yang miskin tapi ganteng Nah contoh Contoh ya pak ya Terus suamiku kamu kan belum kerja Ini zakatku ya Oh saya terima Sangat mungkin karena pak Para ulama menyebutkan Seorang istri tidak wajib menafkahi siapa? Suami Meskipun ya unik saja Masa sama suami perhitungan sih Gitu pak ya Termasuk kebalikannya Tapi para ulama membolehkan Apalagi kepada sodara yang dekat Yang menjadi tetangga kok miskin Itu bisa jadi pahalanya tiga Jadi memberi sodakoh Memberi zakat kepada saudara Itu para ulama mengatakan sah-sah saja Asalkan saudaranya itu orang yang berhak menerima zakat Jadi kalau dipotong begini Bolehkah zakat diberikan kepada saudara sendiri? Jawabannya Zakat kepada saudara sendiri Selama saudara itu termasuk Salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat Maka zakat kepada saudara sendiri itu diperbolehkan Alasannya yaitu Saudara itu bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi Bisa jadi malah lebih utama Kenapa? Karena ketika saudara sendiri Dia miskin Apalagi tetanggaan Itu pahalanya bisa tiga Pahala yang pertama Pahala sodakoh Pahala yang kedua Pahala silaturahim Menyambung rahim Karena dia saudara Pahala yang ketiga adalah Pahala memberi kepada tetangga Ini zakat sodakoh diberikan kepada saudara Ada pun kepada istri Kepada anak Kepada orang tua Para ulama menyebutkan mereka Termasuk pihak yang wajib dinafkahi Maka tidak boleh zakat kepada mereka Kalau hadiah, kalau hibah boleh Silahkan Ini perbedaannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!